Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah cara yang ampuh untuk mengatasi kemiskinan jangka panjang. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas masyarakat yaitu dengan pendidikan. Namun, pendidikan di Indonesia ini sangatlah menimpang. Yang maju akan tambah maju, yang tertinggal akan semakin terporo. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya. Bukan hanya itu saja, Indonesia juga memiliki berbagai budaya yang bisa dilestarikan. Seperti Pulau Sumba ini. Ada berbagai budaya dan tradisi yang harus dilestarikan dengan baik. Seperti Pasola, Kain Tenun, dan Adat Istiadat. Selain itu, wisatanya juga tak kalah keren. Namun, dibalik itu semua, apakah masyarakatnya sudah sejahtera? Tentunya belum. Karena masyarakatnya masih belum bisa mengelola sumber daya yang mereka miliki dengan baik. Tangan pengharapan berusaha meningkatkan kualitas hidup generasi muda dengan mendirikan tempat belajar gratis dan juga mengirimkan tenaga pengajar berkualitas. Salah satunya di Ndata, Sumba Timur. Kehadiran guru-guru tangan pengharapan membawa perubahan besar bagi anak-anak di sini. Anak ini namanya Karissa Putri atau biasa dipanggil Karissa. Jarak yang cukup jauh dari rumah menuju sekolah bukan menjadi penghalang bagi Karissa untuk tidak pergi ke sekolah. Karissa dan teman-temannya harus berjalan kaki kurang lebih 3 km setiap harinya untuk bisa sampai ke sekolah. Panas matahari yang menyengat serta jalanan yang berlumpur jika di musim hujan sudah menjadi bagian cerita kisah hidupnya demi menggapai masa depannya. Karissa juga adalah anak yang rajin membantu kedua orang tuanya seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci piring, menjaga adiknya yang masih kecil serta masih banyak lagi pekerjaan rumah lainnya yang ia kerjakan. Gadis kecil ini memiliki impian untuk menjadi seorang guru dengan alasan ia ingin membantu mengajari adik-adiknya di SD Negeri Hendata. Mari sama-sama kita dukung mimpi Karissa agar dari keberanian dalam mencoba hal yang baru dirinya bisa meraih mimpinya di kemudian hari. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Hendata, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Bersama Tangan Pengharapan Menjangkau Mereka Yang Tidak Terjangkau Helping People Live a Better Life Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.